Hai masih di Borgol bersama saya Bang Jack Nah itu masuk ke pantauan selanjutnya nih ini ada kasus ilegal oil sementara pada tahun 2022 ini Polda Jambi juga mengungkap 36 kasus BBM subsidi seperti penyalah gunungan tata niaga dalam penyaluran solar subsidi nilur wah ini sudah polisi sudah mengungkap 36 kasus BBM nih ya mana informasinya kita tengok di pantauan Bang Jack Direktur es krimsus Polda Jambi Kombes Kristian Tori menjelaskan bahwa dari 82 kasus ilegal oil yang telah diungkap Polda Jambi selama Januari hingga Agustus 2022 36 diantaranya ialah terkait kasus BBM dalam hal ini Tori menuturkan para pelaku tersebut melakukan penyalah gunaan tata niaga dalam penyaluran solar subsidi bahkan diakui Tori dalam kasus ini para pelaku juga melibatkan oknum SPBU sehingga dalam tata niaga solar subsidi yang seharusnya digunakan untuk masyarakat namun digunakan untuk industri misalnya melakukan pengoplosan solar subsidi dengan minyak hasil ilegal drilling hasil loplosan tersebut kemudian dijual kepada perusahaan industri yang membutuhkan selain modus lainnya penimbunan solar subsidi dan dijual kembali dengan harga yang tinggi dan mendapat keuntungan tertentu jadi terkait penindakan kita pelaku yang melakukan kegiatan niaga atau penjualan BBM subsidi dalam hal ini solar itu kita menangkap dari beberapa modus yang mereka lakukan ya yang pertama mereka mengambil atau mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi kendaraan-kendaraan sudah dimodifikasi kemudian mereka membeli minyak di SPBU nah dari minyak tersebut mereka kumpulkan kemudian mereka jual mereka jual ke kegiatan-kegiatan baik itu kepada perk-perk yang mengangkut Papubara maupun mungkin ke masyarakat lebih lanjut kombo story menjelaskan bahwa dari penyalahgunaan tata niaga solar ini menyebabkan menipisnya pasukan solar kepada masyarakat yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dimas anjaya cek TV melaporkan terima kasih